Al-Fatihah Kalau dia sudah Dianggap banyak berbuat Oleh manusia, dia hendaknya Menganggap dirinya belum berbuat apa-apa Selalu menganggap dirinya kurang Itu jenjang ibadah Jenjang dari ibadah Dan ini yang mengwarnai Para ulama kita, kalau kita lihat Dari sirah mereka seperti itu Iya, sirah mereka seperti itu Sampai saya baca Di salah satu Biografi Guru Gamis Sheikh Mukbil Katanya beliau di akhir hayatnya Ketika beliau sakit di jeddah Itu beliau Selalu berkata Saya ini belum bikin apa-apa, saya ini sedikit ikhlasnya Saya sedikit Ikhlasnya Subhanallah Padahal orang yang berada di sekitar beliau Di lingkungan beliau itu sangat tahu Dan manusia Alam islami seluruhnya menyaksikan Dari jasa beliau Murid-muridnya ada di mana-mana Pembaharuan di negeri Yaman dan Di selainnya Iya Tapi bersama dengan itu Seperti itu Beliau memandang dirinya Itulah orang-orang yang berilmu Orang-orang yang berilmu Coba untuk bayangkan ya Seorang Apa namanya Sosok Sheikh Mukbil Rahimahullah Yang beliau ini Tidak pernah Alfa di pelajaran Iya Saya itu pernah melihat Beliau batuk Karena saya duduk di depan Jadi saya lihat Beliau batuk Biasanya beliau bawa kain Batuk gitu Saya lihat darah di kainnya Tapi dia mukanya senyum saja Biasa Tidak ada apa-apa Kayak tidak ada masalah Padahal beliau sedang apa? Sedang sakit Sedang sakit Mana ada orang yang Seperti ini Di masa Sekarang ini Dari apa namanya Keikhlasannya Dan kesungguhannya Di dalam apa? Mengajar Tapi bersama dengan itu Dia memandang dirinya Saya ini belum bikin apa-apa Saya sedikit ikhlasnya Iya Sedikit ikhlasnya Nah itu Seorang alim seperti itu Seorang penuntut ilmu Harusnya seperti itu keadaannya Dan